Ya, sebentar itu Bapak Irsos, sebuah baliho yang diduga dipasang oleh kontraktor karena udah kecewa kepada dinas Bina Marga dan sumber daya air kota Batam terpasang di jalan yang baru selesai dibangun oleh pemerintah. Pemasangan baliho tersebut diperkirakan akibat kekecewaan kontraktor yang tidak dibayar oleh pemerintah. Baliho ini terpasang di kawasan Greenland, tepatnya di trotoar samping sekolah global. Dalam baliho ini terdapat tulisan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam belum melakukan pembayaran terhadap pihak yang mengerjakan proyek pembuatan trotoar. Secara jelas, pemasangan baliho ini menyatakan bahwa pembayaran urung dilakukan oleh Dinas PU Kota Batam karena mereka enggan dipotong 780 juta rupiah. Berdasarkan penuturan warga yang enggan direkam oleh reporter Batam TV bahwa baliho tersebut telah terpasang sekitar dua minggu yang lalu. Terkait keberadaan baliho yang menyudutkan Dinas Bina Marga dan sumber daya air yang dahulu bernama Dinas Pekerjaan Umum tersebut, Batam TV dan beberapa media di Batam berupaya mengkonfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Suhar selaku Kepala Dinas Bina Marga dan sumber daya air Kota Batam. Meski terkesan enggan untuk berkomentar, Suhar yang mengaku sedang berada di tempat acara tersebut menyatakan jika permasalahan tersebut saat ini masih bergulir di meja hijau. Ia tidak mau mengomentari lebih lanjut. Untuk mengetahui lebih lanjut, Redaksi Batam TV mencoba melakukan penelusuran melalui data pada sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri Batam. Disana tertulis jika CV Cipta Kajima menggugat pejabat pembuat komitmen Dinas Bina Marga dan sumber daya air Kota Batam serta CV Multi Reka Jasa secara perdata kepada pengadilan negeri Batam. Sejauh ini kasus tersebut telah disidangkan sebanyak 11 kali, terakhir sidang digelar pada Rabu 20 September 2023 lalu dengan agenda pembacaan penetapan pencabutan atau e-court. Sidang berikutnya akan digelar pada Rabu 4 Oktober mendatang. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.